Karena membahayakan pemilik rumah, sebuah sarang tawon Vespa berukuran jumbo di atap rumah warga di Banyuwangi, Jawa Timur, akhirnya dievakuasi petugas Damkar pada Jumat sore. Evakuasi tak mudah dilakukan. Petugas pun harus memanjat atap rumah warga dengan mengenakan pakaian khusus layaknya astronot, lantaran banyaknya lebah yang menginggapi sarang tersebut. Melidik lanjut di laporan warga yang resah akan adanya sarang tawon, petugas Damkar Banyuwangi langsung menuju rumah warga di perumahan Kertosari Land Blok D12, Banyuwangi pada Jumat sore. Evakuasi tawon jenis Vespa ini tak mudah dilakukan. Selain ukuran sarang yang begitu besar, posisi sarang juga sulit dijangkau berada di atap rumah warga. Petugas yang datang pun sempat kesulitan menjangkaunya. Lantaran serangga ini agresif dan berupaya menyerang siapa saja yang mendekat. Petugas yang mengevakuasi juga harus mengenakan pakaian khusus layaknya seorang astronot. Benar saja, saat petugas berdekati sarang di atap rumah, lebah-lebah ini langsung menginggapi petugas untuk menyengatnya. Beruntung karena pakaian khusus yang dikenakan petugas ini, sengatan tepah ini tak sampai melukai petugas. Evakuasi sarang tawon ini pun berlangsung lancar dan memakan waktu hingga satu jam lamanya. Sarang tawon ini pun akhirnya dievakuasi ke dalam karung, hingga akhirnya lebah-lebah garis ini pun pergi. Agar tak kembali bersarang di kawasan ini, petugas pun mengolesi cairan khusus di bagian atap rumah. Tahunnya itu baru satu mingguan ini, sempat nyelangkain anak kecil atau tidak? Belum, makanya langsung panggil Damukari itu. Setelah dilihat besar, mas. Besar, itu kalau memang dari sekilas dilihat kayaknya enggak enggak besar. Tapi kalau di belakang anu itu, sebesar paling kepala lah, sebesar kepala lah. Jenis tahunnya apa? Jenis tahunnya apa? Jenis tahunnya kemungkinan tawon hendas mungkin. Tawon hendas. Sebelumnya memang udah ke-10 tahun? Enggak tahu. Karena tempatnya itu kan, apa ya? Di dalam, jadi kalau sekilas itu enggak enggak ngerti. Kesulitannya itu memang posisi sarang tawonnya di dalamnya resplam. Tapi kesulitannya dari situ. Semua sarangnya kelihatan, langsung ditempat di resek apa-apa langsung. Berapa menit waktunya? Waktunya kira-kira kalau ini memang agak kesulitan, kurang lebih tadi itu satu jam. Mas Al-Wat bisa dijelaskan, mungkin ada trik khusus untuk menangani evakuasi tawon ini dari petugas? Kalau trik khusus, memang lihat kondisi sarang tawonnya, mas. Semua sarang tawonnya itu di luar, semua gantung gitu kan lebih enak. Ini kesulitannya dari ketutupan resplam lagi di bawahnya. Diketahui keberadaan sarang tawon Facebook Jumbo ini mengkhawatirkan warga sekitar. Sarang lembah ini baru diketahui pemilik rumah setelah tetangganya tahu saat akan melakukan renovasi atap rumahnya. Pemilik rumah pun bersyukur sarang lembah ini bisa dievakuasi oleh petugas Gamkar dengan cepat. Karena warga tak memiliki keahlian khusus untuk melakukan evakuasi serangga mematikan ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.